Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi taqsa min makhlukatihil insan Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Qadimul mahmudu bikulilisan Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Al-Mu'ayyadu bimu'jizatil Qur'an Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina wa habibina Wasafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi zawil wilayati wa ihsan Amma ba'du faya ibadallah Usikum wa iyaya bi taqwa Allah Wa alukum wa awladukum an zikrillah Wa nahnu ala dhalika minasyahidin Wa al-shakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin Hadratal muqarramin Para tokoh agama Para tokoh masyarakat Wabil khusus Yang sama kita muliakan Guru kita bersama Fadilatul muqarram wal muhtaram Adda'i ilallah Ke Haji Dr. Andes Mardani Najib MPD Serta Guru-guru lainnya Yang mohon maaf Tidak saya sebutkan satu persatu Namun insya Allah Tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya Kepada beliau-beliau Mudah-mudahan guru-guru kita Allah kasih panjang umurnya Allah kasih kesehatan Allah bantu segala perjuangannya Sehingga dapat melaksanakan Apa yang diperintah Dan menjauhkan apa yang dilarang Berkat kebesaran baginda Nabi kita Muhammad Salawah Kita mengharapkan bimbingannya Amin Ya Rabbil Alamin Yang sama kita hormati Sohibul Hajjah Wa Sohibul Bait Ahin Al-Kiram Ustaz Muhammad Idris Beserta keluarga besarnya Para erte Hadirin walhadiran As'adahkumullah Puji syukur kita panjarkan Kehadiran Allah SWT Atas limpahan Atas limpahan na'matnya Kepada kita sekalian Terutama na'mat iman wal-islam Na'mat sehat wal-la'afiyah Na'mat sempat waktu Sehingga dengan na'mat nikmat tersebut Pada malam ini kita dapat hadir Dapat bersilat terrahim Bermusafaha bermuajah satu sama lain Dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Hajjah Semoga langkah hadirin Walhadirat para guru Para tokoh agama Para tokoh masyarakat Menuju majlis ini Kiranya Allah catat Menjadi amal ibadah yang soleh Dan berkumpulnya kita di majlis ini Telah akan menjadi Saksi baik Ya hadirat Allah SWT Salawat teriring salam Tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Beserta keluarganya Para sahabatnya Para pikutnya Dengan satu harapan Semoga kita sekalian mendapat Syafa'atul huzma Amin Ya Rabbal Alamin Ini setengah dua belas kurang Benar Gak tau Jam disini Ini yang saya pake Gak tau salah Setengah dua belas kurang Udah sampai sini aja ya Paham ya Syukur adalah Disana dikatakan As-sholat wa'alatun li-sukri minan na'ami fil hayati dunia Bahwa sholat ini adalah tanda syukur kita Yang Allah berikan kesempatan hidup di dalam dunia Artinya apabila kita hidup Kemudian tidak sholat Sama ma'kebo alias kambing Bukan orang sini Saya ngomongin seorang sono Cuman pindahan dari sini Orang ma' Bukan orang syukur Bukan orang syukur Bukan orang syukur Jadi kalau kita Tanda syukur Yang pertama kita Tadi guru kita pun mengungkapkan Adalah sholat Ini tanda syukur Yang Allah berikan kesempatan hidup Di dalam dunia Tuh Tandanya Sholat Kalau orang sini bilang Ustaz Sholat Emang bisa jadi kaya Taga Siapa bilang Orang sholat bisa jadi kaya Kerja yang benar Kadang-kadang Orang sini suka bilang Lo biar sholat juga Biar ngaji juga Melarat jalan terus Begitu kali-kali ya Emang kalau orang sholat ada yang gaji Kagak Emang kalau orang rajin ngaji Ada yang gaji Enggak Yang kalau mau ngomong model tadi Itu sama orang yang kerja Sekarang 24 Dibagi 3 berapa 8 Itu sesuai Kehidupan kita Sehari semalam 24 jam Sesuai kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 Huruf Kita bagi 3 Yang pertama Untuk molor Kenal molor Kan bahasa Thailand Molor Molor Gedein bantal Kira-kira tidur 8 jam cukup gak Kalau gak cukup Seinamanya Apa namanya Ada yang bilang kebo Terus ada yang bilang apa lagi Ada yang bilang kublo Ini bahasa Thailand semua Dokter dia bingung Berarti 8 jam untuk tidur Apung Kalau gak bisa 8 jam lagi untuk Nyari nafkah Dari jam 8 Sampai jam 4 Cukup Kadang-kadang pakai Lembur Melarat jalan terus Masih aja kerja Tuh Omongan lo Kalau bisa yang begitu Bukan orang yang sholat Yang maji Kemudian yang ketiga 8 jam buat ibadah Ayo Kemana nih Dari mandi Sampai sholat Kira-kira ada gak sengaja Tuh pengantin baru Ada setengah jam Kali 5 2 jam setengah Kemudian yang tiga Berapa lagi tuh 5 jam setengah Kemana Ini diminta Pertanggung jawaban Pala Allah Subhanahu wa ta'ala Kulukum ro'in Wa kulukum Mas'ulun ro'iyatihi Masing-masing Anda adalah pemimpin Dan akan diminta Pertanggung jawaban Apa yang Anda pimpin Berapa Usia kita Berapa Umur kita Bagaimana Cara ibadah kita RT ada RT Nis ini RT berapa nih RT 15 RW RW 9 Banyak banget Masih kalah Sampai tempat saya Tempat saya tuh Di Geria Ada RW 33 Ada RW 37 Ada RW 40 Ada RW 41 Di Kelurahan Di Kelurahan Bahagia Kalau gak salah 59 RW Banyak banget ya Itu dibagi 8 Kali Jakarta Kalau sini gak Saking apa Saking akur Nah baru jadi RT Tetangga anda gak ngaji Tetangga ada rakyat anda Gak sholat Ini khususnya yang muslim Anda diminta Pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun RT RT Gajinya Sebulan 30 hari Alias Pak Minggu Ayo Hati-hati Pokoknya RT Mana RT Mana Tunjuk Tetangga gak sholat Gak ngaji Inti Kalau gak percaya Mati dulu Bener Kalau gak percaya Jangan disalahin Ustaz 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 Bener Pahamkan udah Tuh Tanda syukur kita Pada Allah Apapun yang diberikan Sholat Yang pertama Yang kedua Apa Bakti Amat kedua Orang tua Hidup Mau berkah Apapun Yang tadi Dikatakan Oleh guru kita Sholat Jangan ditinggal Kemudian Bakti Amat orang tua Kok Bakti Amat orang tua Begini Kalau Kita Doain Orang tua Baca Yasir Kayak tadi Tuh Tahrir Buat Almarhum Almarhumah Itu Anak Anak yang Bakti Apa Anak yang Durhaka Yang benar Anak yang Bakti Kalau Bakti itu Hidupnya Berkah Apa Sengsara Berkah Kali Ada yang Sumpang Kita Burunya Burunya Ustaz Upamanya Kiyai Lebih berkah Apa Lebih Sengsara Lebih berkah Kali Kita Hawlin Orang tua Kita Bacindok Orang tua Usaha Kita Jadi Bangkrut Umur 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 Habis Rezeki Kita Pas Pas Badan Sakit Sakitan Kemudian Palak Korengan Kali Gitu Enggah Ini Tukang Ojek Bagaimana Kalau orang tua Kita Tukang Ibadah Jadi Jelas Anak Yang Bakti Kalau Bakti Enak Tuhan Kasih Hidupnya Berkah Anak 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 Kenapa Tugas Orang tua Bisa Begitu Pertama Masih Nama Udah Dikasih Nama Tuh Tadi Tinggal Kedua Ngasih Makan Yang Apa Yang Mendapat Ridha Dari Allah Itu Makan Jangan Dijenjelin Dibar Subahat Kenal Subahat Dikata Haram Kagak Halal Buka Menjujelin Aja Jangan Harap Anak Bisa Dinasihatin Kasih Anak Makan Yang Benar Benar Halal Kemudian Mendidik Itu Tugas Orang tua Ngasih Nama Kemudian Ngasih Makan Dengan Harta Yang Halal Yang Ketiga Mendidik Yang Allah Ridha Ini Pondok Pesantren Jadi Sasaran Anak Kita Doblok Goblok Bangal Kenal Bengal Bengal Bahasa Thailand Lagi Ya Kayak Begini Kalau Ibu-ibu Yang dipakai Di kepala Apa itu Namanya Kurudung Kemudian Anak Kita Bangor Namanya Badung Yang Tukang Nurunin Baleho Dudung Pindah Dulu Nah Hadirin Walhadiran Asadatum Allah Jadi Tugas Orang tua Untuk Melengkapi Dari Pembicaraan Guru Kita Tadi Adalah Ngasih Nama Udah Tinggal Ngasih Makan Yang Halal Kemudian Mendidik Yang Jangan Dijajikan Sasaran Pesantren Anak Kita Bangor Masukin Pesantren Kalau Telur 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 Kena Telur Kira-kira Pendem Pondok Netes Juga Tapi Tidak Bau Tuh Hebat Nah Sesudah Itu Mengawinkan Tugas 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 Nama Ngasih Makan Mendidik Mengawinkan Selesai Udah Kan Paham Tugas Nah Kalau Dapah Saya Tau Udah Malam Karena Ada Yang Bilang Begini Bang Turun Gue Kenapa Kurukuk Kurukuk Kayak Ada SMS Dia Ngomong Nya Malu Dia Ngomong Nampai Sebelah Dia Ngomong Jadi Kurukuk Kurukuk Kita Tau Udah Udah Malam Udah Cukup Sampai Sini Kalau Udah Paham Jadi Kita Baca Alfa CH Kita Tidak Akan Beranjat Di Tempat Ini Kecuali Kehidupan Kita Allah Berikan Keberkahan Anak Anak Kita Allah Jadikan Anak Soleh Dan Soleh Dapat Bergunah Bagi Agama Nusa Dan Bangsa Dan Dapat Berlatih Kepada Allah Dan Rasul Allah Jadikan Anak Bergunah Bagi Agama Nusa Dan Bangsa Dan Bagi Orang Orang Tua Kita Yang Sudah Mendahului Kita Wabil Husus Para Guru Guru Kita Kiranya Allah Subhanahu Terima Segala Dosa Dan Kekurangannya Dan Bagi Kita Yang Ditinggalkannya Mudah Mudahan Diberikan Taufik Hidayah Dan Inayahnya Agar Kita Dapat Memaksanakan Apada Perintah Dan Menjauhkan Sejauh Jauhnya Apa Dilarang Berkat Kebesaran Baginda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Semoga Para Orang Orang Tua Kita Yang Sudah Mendahului Kita Kiranya Allah Subhanahu Atala Luaskan Alam Kuburnya Allah Jadikan Alam Kuburnya Radha Min Radil Jannah Dengan Rahmat Dan Keadaan Allah Dimasukkan Dimana Sorganya Berkat Kebesaran Baginda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha Suratul Lagi Suratul Bila Itofiq Hidayah Wa'afu'aminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum